Kita ke informasi lainnya, Saudara Pejabat Gubernur Provinsi Papua Barat Daya, Dr. Muhammad Musahat MSI mengajak Karateker Komite Nasional Pemuda Indonesia Papua Barat Daya untuk mengembalikan maruah KNPI di Tanah Malamoy. Hal tersebut dikatakan Pejabat Gubernur usai menggelar pertemuan dengan pengurus Karateker KNPI Papua Barat Daya dalam rangka membahas persiapan pembentukan pengurus KNPI Definitif Papua Barat Daya 13 Januari 2023. Pejabat Gubernur menjelaskan pemerintah Provinsi Papua Barat Daya akan memberikan dukungan kepada KNPI Papua Barat Daya agar KNPI ke depan bisa eksis dan menjadi salah satu organisasi alternatif bagi generasi muda yang ada di Papua Barat Daya. Sementara Karateker Ketua KNPI Papua Barat Daya, Joyce Kambu mengatakan setelah melaporkan struktur organisasi KNPI Papua Barat Daya kepada Pejabat Gubernur dan KNPI Papua Barat Daya siap mendukung program pemerintah Papua Barat Daya dalam menyukseskan program pembangunan. Petua Bidang Politik KNPI Papua Barat Daya yang saat ini dipercayakan sebagai Karateker Sekretaris DPD KNPI Papua Barat Daya Kartens Malibela mengatakan, Karateker KNPI Papua Barat Daya telah mendapat SK dari DPP KNPI dan telah disampaikan kepada Pejabat Gubernur bahwa KNPI ada di sini siap mendukung kebijaksanaan pemerintah dan mengajak seluruh DPD kota, kabupaten maupun OKP yang ada di Papua Barat Daya agar dalam satu barisan mendukung pengurus Karateker. Kartens menjelaskan pihaknya diberikan waktu 6 bulan menyiapkan rapi dan musda pertama ditargetkan bulan Mei 2023 Rapim yang ada di musda digelar untuk kepengurusan yang definitif. Semi Penjalan, CWM Channel